A.G. 15 tahun asal Riau, Sumatera Barat, dan D.M. 15 tahun asal Sleman, Yogyakarta, digelandang ke Mapolsek Maus, Pati Magetan. Kedua anak yang putus sekolah ini diringkus saat mencoba mengambil uang kota amal di Masjid Al-Ikhlas Terminal Maus, Pati Magetan. Dua barang bukti hasil curian berupa dua unit sepeda pancal yang dicuri dari Taman Ria Maus, Pati, juga diamankan polisi. Kepada petugas, dua tersangka ini mengaku melakukan pencurian tiap hari dengan tempat yang berbeda-beda. Uang hasil curian mereka gunakan untuk makan dan main game online. Biasanya target mereka adalah uang kotak amal di masjid atau musola. Sudah berapa lama kamu mencuri? Dua minggu. Dua minggu? Ya. Itu duit buat apa? Buat makan sama main warnet. Main sama game online? Ya. Kamu sendirian atau dengan teman mencurinya? Dengan teman. Karena sudah sering terjadi kehilangan kota amal. Uangnya hilang. Sudah berkali-kali hilang. Kemudian masyarakat bersama menciptakan gimana caranya bisa menangkap pelaku. Dan tadi kejadian pada hari ini jam 10 mereka itu mau mencoba mencuri lagi yang kelima kalinya. Masuk dari kota yang lain belakang masjid. Akhirnya pada saat masuk lah dia mau ngambil tertangkap oleh masyarakat. Polisi masih terus mendalami kasus ini guna mengungkap jaringan kejahatan yang melibatkan anak di bawah umur. Kedua tersangka dijerat Pasal 363 KUHP Juntuh Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Magetan, Yoni Setioramawanto melaporkan. Dari Kabupaten Magetan, Yoni Setor 42 Tahunkey Terima kasih.